Pemerintah Israel secara resmi menyatakan perang pada hari Minggu 8 Oktober 2023. Israel pun memberikan lampu hijau untuk berbagai langkah militer yang signifikan untuk membalas serangan Hamas, Palestina. Saat ini jumlah korban tewas telah lebih dari 1.100 orang dari kedua belah pihak, baik pihak Israel maupun Palestina. Deklarasi perang ini menandakan pertempuran yang lebih besar di masa yang akan datang. Sebagai balasan, Israel menyerang lebih dari 800 sasaran di Gaza sejauh ini, termasuk serangan udara yang meratakan sebagian besar kota Beit Hanon di sudut timur laut wilayah tersebut. Penampakan jalur Gaza terkini yang dipenuhi reruntuhan bangunan juga rame beredar di Telegram. Selain itu, Israel mengumumkan pihaknya memblokade total jalur Gaza untuk memerangi kelompok bersenjata Hamas pada Senin 9 Oktober. Langkah ini mencakup larangan memasuk makanan, air, bahan bakar, minyak, dan memutuskan aliran listrik. Terima kasih telah menonton! Media sosial diramaikan dengan rekaman mobil ambulans di gasai yang hancur usai terkena serangan roket Israel. Tak hanya itu, petugas medis Gaza juga tampak terluka parah akibat sambaran roket brutal Israel. Rekamannya rame beredar di Telegram pada Senin 9 Oktober 2023. Warga Palestina dibuat panik akibat rentetan serangan yang menargetkan ambulans hingga petugas medis tersebut. Dalam keterangan unggahan disebutkan sebuah roket Israel menghantam beberapa ambulans di Gaza. Jurubicara Bulan Sabit Merah Palestina, Nebal Farsak mengatakan dua ambulans Kementerian Kesehatan termasuk diantaranya yang terkena serangan udara Israel di kota Jabalia di Gaza Utara pada Sabtu. Ini telah mengakibatkan sejumlah korban cedera dan kematian. Selain itu, ambulans MERC Indonesia juga ikut menjadi korban keganasan roket. Diketahui, kondisi di Palestina utamanya jalur Gaza saat ini memanas serangan mendadak dari Hamas dan balasan dari Israel seolah meningkatkan kewaspadaan berbagai pihak. Surah Kanika Kenapa? Khamber Kerimak. Khamber Kerimak. Khamber Kerimak adalah unang-ang-anggssä. Orang-anggah. Orang-anggah. Kemimpin dua negara di belahan Eropa yang sedang berperang yakni Ukraina dan Rusia ikut menanggapi perang yang baru saja meletus yakni antara Israel dan Palestina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin beda pandangan soal perang Palestina-Israel. Seperti diketahui, Palestina melalui para pejuang Hamas melakukan perlawanan atas penjajahan Israel dengan menyerang perbatasan Israel di jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober 2023. Zelensky cenderung membela Israel dalam perang melawan pejuang Hamas-Palestina. Zelensky pada Sabtu 7 Oktober mengatakan Israel tak diragukan lagi memiliki hak untuk membela diri dari Hamas. Hak Israel untuk membela diri tidak bisa dibantah. Teror selalu menjadi kejahatan. Bukan hanya untuk satu negara atau korban secara spesifik, tetapi melawan kemanusiaan secara keseluruhan. Katanya di telegram seperti dikutip dari Times of India. Sedangkan juru bicara kementerian luar negeri Rusia Maria Sakharova menyebut, konflik Israel-Palestina tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan, melainkan hanya melalui diplomatik. Ia menegaskan bahwa Rusia tetap mempertahankan posisinya untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Moskow hanya ingin Palestina hidup damai berdampingan dengan Israel. Rusia menyatakan keprihatinan serius atas memburuknya konflik Israel-Palestina. Maria Sakharova pada Sabtu 7 Oktober 2023 menyerukan kepada Israel dan Palestina untuk segera melakukan genjatan senjata. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!